Tetapi kita, engkau, aku, kita semua juga adalah gereja. Gereja yang mengepaluasi diri, yang terus memperbaiki diri. Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan kita, tertulis dalam kitab Wahyu, Wahyu pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Wahyu pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian dituliskan. Kepada jemaat disardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat disardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu, aku dapati sempurna dihadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi disardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya dihadapan Bapakku dan dihadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa wahyu yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos, yang kemudian disusun menjadi satu kitab yang kita kenal sekarang, kitab wahyu, bertujuan untuk menopang dan menghibur, serta menguatkan orang-orang percaya pada masa itu, khususnya ketujuh jemaat yang dalam penganiayaan, yang menghadapi penganiayaan. Mereka dihibur, ditopang, dan dikuatkan supaya mereka kemudian akan melihat akhirnya, yaitu suatu kemenangan yang besar, yang akan diberikan kepada mereka apabila mereka tetap setia dalam iman percaya mereka kepada anak domba Allah, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi wahyu itu menguatkan dan menopang, serta menghibur orang-orang percaya. Namun, bukan hanya penghiburan, bukan hanya menopang, bukan hanya menguatkan, di dalam wahyu itu juga ada teguran, peringatan kepada jemaat-jemaat, orang-orang percaya pada masa itu. Walaupun yang pada akhirnya teguran itu, mengarahkan mereka pada pertobatan, menuntun mereka pada pertobatan, supaya kembali pada jalan yang benar, untuk tetap setia pada iman di dalam Yesus Kristus, dan mempertahankannya hingga ke akhir, berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya. Itulah juga yang bisa kita lihat dari apa yang disampaikan kepada jemaat Sardis di masa itu. Kepada mereka diberikan satu teguran, karena mereka menganggap diri mereka hidup, tetapi sesungguhnya adalah mati. Tentu ada yang tidak beres dengan jemaat ini, yang kemudian menimbulkan ataupun memunculkan pesan yang harus dikirim kepada mereka. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang ditegur dan dijauhkan, dibuang jauh-jauh dari keberadaan hidup jemaat di Sardis ini. Apakah itu? Ada kecemaran bila kita baca teks ini. Mereka mencemarkan dirinya, barangkali berhubungan dengan perjinahan, atau mungkin juga penyembahan Allah lain. Tetapi itu menyangkut dengan mencemarkan diri mereka, sebab di sini disebutkan masih ada yang tetap menjaga dirinya, pakaiannya tetap suci, tetap berkenan di hadapan Allah. Maka ada teguran, ada peringatan keras kepada jemaat ini, supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan cara hidup yang biasa mereka hidupi, untuk kembali pada iman yang benar dalam Yesus Kristus, dan bertahan hingga pada akhirnya. Mereka harus kembali pada jalan kebenaran, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Lalu apakah yang menjadi pesan berharga bagi kita Sobat Kristiani? Pesan berharga barangkali kita juga menganggap diri kita hidup dalam tanda kutip, padahal sesungguhnya juga kita telah mati. Di dalam perjuangan kita untuk menantikan kemenangan akhir, dalam perjuangan kita untuk tetap setia pada Tuhan, mungkin kita menilai diri sebagai orang yang masih layak, sebagai orang yang masih tetap memegang prinsip-prinsip kebenaran, dan perbuatan-perbuatan yang benar seturut kehendak Tuhan, menurut kita. Tetapi barangkali Tuhan menilai kita dengan cara yang berbeda. Kita sesungguhnya tidak cukup baik, kita sesungguhnya tidak cukup layak, kita sesungguhnya memang sudah menyimpang, kita sesungguhnya memang sudah mati, sekalipun kita hidup. Teguran itu diberikan kepada kita sebagai gereja, sebab dikatakan Martin Luther, aku gereja, engkau pun gereja, bukalah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya. Memang teguran itu diberikan kepada gereja, gereja-gereja pada masa itu di ketujuh jemaat, terhusus jemaat di Sardis. Dan teguran yang sama juga diberikan kepada gereja-gereja saat ini. Apakah merasa hidup, merasa bangga dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan? Walau sesungguhnya mungkin butuh evaluasi diri, apakah memang sudah mati? Itu evaluasi yang harus dikerjakan oleh gereja, karena gereja harus terus memperbaharui dirinya. Terus-terus memperbaharui diri. Karena kita menuju pada kesempurnaan sambil menunggu untuk memperoleh kemenangan akhir. Tetapi kita, engkau, aku, kita semua juga adalah gereja. Gereja yang mengepaluasi diri, yang terus memperbaiki diri. Yang mungkin kita dalam kesombongan, kita mengaku masih hidup, tetapi sesungguhnya sudah mati. Apa yang mati dalam diri kita? Yaitu kasih. Hal-hal yang benar dalam Kristus Yesus. Kebaikan terhadap semua orang. Atau bahkan mungkin kita terlibat juga dalam kecemaran itu sendiri yang ditegur di dalam nats ini. Mencemarkan diri bukan saja dengan perbuatan perjinahan, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya pada Kristus Yesus. Sebab, bila kita ingat hukum Taurat pertama dan hukum Taurat kedua, hanya Tuhan yang patut disembah. Mungkin kita menyembah banyak kekuatan di dunia ini. Mungkin kita berserah atau pasrah pada kekuatan-kekuatan kegelapan. Seruan yang diberikan kepada jemaat, sardis, juga seruan yang sama bagi kita. Untuk kembali pada jalan kebenaran, untuk bertobat, untuk tetap setia di dalam Tuhan. Sebab dikatakan dalam teks kita ini, Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab, tidak satupun dari pekerjaanmu, aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu, dan bertobatlah. Maka kita sebagai gereja juga, harus terus memperbaiki diri, memperbaiki diri, terus memperbaharui diri. Baik gereja sebagai organisasi, baik kita sebagai gereja, tubuh kita adalah gereja. Sebab gereja adalah orang yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang Kristus. Kita harus terus mau memperbaiki diri, untuk semakin sempurna, dan seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.